Apakah mengeraskan atau menjaharkan kentut termasuk dosa bila dilakukan hal tersebut secara istiqomah di tempat umum? Kentut istiqomah di tempat umum, Masya'atulah. Akhlak yang mulia adalah, akhlak yang mulia adalah bermuamalah kepada manusia sebagaimana Anda ingin manusia bermuamalah kepada Anda. Sebagaimana Anda ingin diperlakukan, perlakukan manusia sesuai dengan bagaimana Anda ingin diperlakukan. Dan tidak ada orang yang suka dikentuti terus secara jahat, karena itu adalah perbuatan yang salah. Tidak menghargai kaum muslimin, walau kita tidak ada nas yang mengatakan dia adalah dosa. Tapi yang jelas ini adalah bukan sesuatu yang agama kita menyuruh kita meninggalkannya. Tinggalkan apa yang kita tidak ingin manusia melakukan itu kepada kita, maka manusia juga tidak ingin itu dilakukan kepadanya. Dan di beberapa negeri kaum muslimin, kentut secara keras itu aid yang sangat besar. Bahkan ada sebuah kisah, di mana dia tidak sengaja kentut keras di tengah kaumnya, setelah itu menghilang 30 tahun dari kampungnya, karena rasa malu. Rasa malu yang luar biasa. 30 tahun menghilang dari kampungnya. Namun kita tidak separah itulah. Untuk mengatakan ini maksiat, kita tidak bisa bahwa ada dalilnya mana? Bahwa itu adalah maksiat. Tapi ini sesuatu yang agama kita tidak, agama kita menyuruh kita untuk meninggalkannya. Jangan perlakukan manusia dengan sesuatu yang mereka tidak suka Anda memperlakukan itu kepadanya. Jangan bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang Anda pun tidak ingin orang lain bermuamalah kepada Anda seperti itu. Ada pun, kalau kita suami istri, dan kita punya penyakit sering kentut, dan kita ngomong kepada istri kita maaf, kembung, kemudian suara, dan istri kita mengatakan, ya tidak apa-apa, ya silakan saja. Karena kita sudah minta izin kepada orang khusus, spesial. Yang kesalahan kita yang lebih besar daripada itu mungkin dia tahu.